Salam sahabat, salam santai, salam damai, dan salam sejahtera untuk kita semua Santai, pasti, dan apa adanya tetap di jalur sederhana ya untuk videonya umpruh Dan untuk anda tetaplah di jalur juara, buang jauh kondangan, ganti dengan menangan Nah apa untuk videonya kali ini umpruh Untuk video tip kali ini, untuk video tip kali ini yaitu masih tentang cuca hijau lover Untuk episode video tip ini umpruh akan memberikan tip atau memberikan bocoran Bocoran tip tentang cuca hijau yang stabil di lobakan atau stabil di jalur juara Nah seperti apa kriteria untuk cuca hijau yang stabil di juara Juara artinya cuca hijau itu akan selalu stabil untuk lombanya Nah di video tip ini berlaku pada semua jenis cuca hijau Warna biru boleh, ekor pendek boleh, ekor panjang boleh, ekor lancip juga boleh Karena ini tip atau bocoran tentang perilaku dan ciri cuca hijau yang stabil untuk lomba Jadi tidak mengenal cuca hijau itu dari mana, cuca hijau itu karakternya seperti apa Dan ciri dari ekornya itu seperti apa Tapi hanya sebatas ciri dan perilaku cuca hijau itu yang benar-benar stabil untuk lomba Nah cirinya seperti apa umpruh Cirinya kita bisa mengamati dari segi harian Jadi harian cuca hijau itu yang stabil untuk lomba akan mempunyai tampilan harian atau Keseharian cuca hijau itu dari rumah dan kita bisa melihat atau kita bisa mengamatinya dari rumah Satu, untuk cuca hijau yang stabil Cuca hijau itu akan selamanya gacor Artinya dia bunyi tidak saat manja atau menunggu EF diberikan Kan ada loh cuca hijau yang pagi-pagi diimpulkan diem Tapi setelah EFnya kita kasihkan dia gempor-gembor Itu tandanya cuca hijau tidak stabil untuk lomba Artinya tidak stabil juaranya Dia akan naik turun Tetapi untuk yang gacor tanpa menunggu pakan Khususnya EF Itu burung yang stabil untuk di lombakan Artinya Dia akan sering masuk nominasi atau juara Terus yang kedua Perilaku aneh pada cuca hijau Perilaku aneh ini sering kita lihat Tapi kita terkadang bingung Perilaku aneh itu seperti apa om bro Seperti ini Terkadang kita melihat cuca hijau kita itu seperti burung gila Terbakar Kayak burung gila itu Terbakar mengitari sangkarnya sambil bunyi Itu dalam waktu beberapa detik Nah cuca hijau yang kadang mengalami kegilaan seperti itu Itulah cuca hijau yang akan stabil untuk lomba Kemarin ada yang tanya Om bro belum sempat menjawab Ataupun membuatkan videotipnya Karena itu bukan penyakit Bukan pula keanehan Tetapi memang Cuca hijau yang sering mengalami hal seperti itu Ya Contohnya ya seperti burung gila itu tadi Dia kayak seakan kaget sepontan dia terbang mengitari Sangkarnya kadang di bawah Kuadang Eh di atas sambil bunyi Tapi hanya beberapa detik Nah itu Yang menandakan burung itu stabil untuk masa juaranya Terus yang ketiga Satu Dua Tiga Yang ketiga Yang ketiga Burung akan mengalami OB Artinya Terkadang dia melontong Terkadang dia melet Ya Itu burung yang stabil untuk lomba Karena apa Burung yang di rumah tanpa dilombakan Tanpa ada lawan Tiba-tiba melentong Tiba-tiba melet itu karena dia sedang buang birahi Atau birahi yang tidak tersalurkan Tetapi untuk OB ini Bisa sembuh dengan waktu yang sangat cepat Artinya Cuca hijau itu Misalkan ada tandang gembung Melet kita masukkan ke umbaran Satu dua hari sudah sembuh Itu Tipe atau Ciri cuca hijau yang Langgeng Atau stabil Juaranya Tetapi kalau cuca hijau itu kok gembung Melet dalam waktu Berbulan-bulan Bahkan menahun Itu sama sekali cuca hijau yang Tidak stabil untuk lomba Jadi untuk yang melet Gembung itu Cuca hijau yang stabil untuk lomba Artinya Bisa sembuh secara cepat Misalkan kita kasih Kaca Dia Hilang OB-nya Kita masukkan ke umbaran Sehari dua hari Dia hilang OB-nya Itu Cuca hijau yang stabil untuk lomba Tetapi apabila cuca hijau itu gembung Melet dalam waktu Yang sangat lama Satu bulan sampai bahkan Dua bulan, tiga bulan Itu cuca hijau yang Benar-benar kena penyakit OB Dan itu Sama sekali Tidak masuk dalam cuca hijau Yang stabil di juara Artinya Cuca hijau yang Sering gembung dalam waktu yang lama Dia Masa juaranya Naik turun Kadang naik Kadang tenggelam Dan untuk yang Terakhir ya Yang keempat Ping Empat ya Ini Sudah tak siapkan jadinya Yang terakhir yang keempat Mempunyai Siklus Mabung Atau Rompok bulu Atau nyulam Secara teratur Artinya Dia akan Mengalami Masa sulam Atau Masa rebung Atau Masa rompok Itu 6 bulan Sekali Seperti burung Mabung Tetapi itu Nyulam Dan itu Tanpa ada Kenakalan Misalkan cabut bulu Dan lain-lain Ya Terus Saat Dia rebung Saat dia Apa itu Ganti bulu Dia aktif Didis Itu yang Stabil Atau Masa juaranya Itu langgang Jadi Sewaktu dia Merontokkan bulunya Ya Yang merontokkan bulunya Terus dia sulam Habis sulam Dia rebung Kepala Dan disitu Saat Rebung Saat sulam Dia didis Itu Menandangkan Cuca-icu Yang stabil Untuk Masa Juaranya Dan yang terakhir Yang kelima Tadi yang keempat Mengadungkan Terakhir Yang kelima Ini yang kelima Yang terakhir Yang terakhir Yang kelima Yang keempat Tadi belum terakhir Yang kelima Terakhir Yang kelima Yaitu Mempunyai Siklus Coretan Atau Tanda putih Di bawah ekor Tiga tahun Sekali Atau Enam tahun Sekali Itu Tandanya Cuca-icu Yang stabil Untuk Lomba Karena Untuk Coretan Atau Tanda putih Di bawah Paro Itu Memang Terjadi Tiga tahun Sekali Enam Tahun Sekali Bahkan Sepuluh Tahun Sekali Baru Akan Terjadi Itu Dan Itulah Setelah Sembuh Itu Cuca-icu Akan Naik Ke Top Perform Untuk Penjabaran Di Paro Putih Sudah Ada Videonya Silahkan Disimat Untuk Paro Putih Nah Hanya Itu Yang Bisa Om Bro Sampaikan Untuk Karakter Atau Ciri Cuca-icu Yang Stabil Masa Juaranya Kalau Anda Punya Trosepsi Lain Silahkan Itu Tidak Apa-apa Karena Satu Pemain Dua Pemain Tiga Pemain Itu Pasti Mempunyai Argumentasi Yang Berbeda Dan Disini Om Bro Menghargai Setiap Keputusan Yang Anda Sampaikan Karena Setiap Individu Pemain Itu Mempunyai Argumentasi Yang Berbeda-beda Dalam Menyimpulkan Burung Nah Hanya Itu Yang Bisa Semoga Semoga Apa Yang Bermanfaat Dan Berguna Untuk Sobat Cantrok Mania Salam 자 Tiga Laut Majin Bisa Terima kasih.